Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Di suatu malam, Nusa sudah berada di atas kasurnya bersama selimut yang sudah menutupi tubuhnya. Lalu, cemeng tiba-tiba masuk ke dalam selimut Nusa dan berusaha mengganggunya. Cemeng, usil sekali sih kamu. Aku belum bisa tidur nih. Ceritakan aku satu dongeng dulu dong, Nusa. Uh, dasar. Kucing manja. Kemudian, Nusa beranjak dan mengambil buku dongengnya. Ia membacakan sebuah cerita dari buku dongengnya yang menceritakan kancil dan geca. Begini ceritanya. Hore! Alkisah, seekor kancil sedang berpetualang di sebuah padang rumput yang hijau. Ia berlari-lari ke sana kemari. Karena kelelahan, ia kemudian mendekati sebuah oase yang berbentuk seperti kolam. Tak lama kemudian, ia melancat ke dalam kolam tersebut dan terperangkap. Tindakan kancil masuk ke dalam lubang oase itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh seekor gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini? Tanya gajah kembali. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat buah-buahan ini, tuan gajah. Yang benar, kamu mendapat buah-buahan di dalam sana. Benar, benar. Aku mendapatkan banyak sekali buah-buahan di dalam kolam ini. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak, buah-buahan ini akan segera busuk. Tuan gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan, ia langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, Cil. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Tuan gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya tuan gajah penasaran. Kancil pun terkejut mendengar suara tuan gajah. Tuan gajah, kau kembali lagi. Jawab pertanyaan kucil, kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh begitu? Sekarang, jadi kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, cahil, diseng, dan perbuatan yang murtikan binatang lain. Benar tuan gajah. Yakin? Yakin tuan gajah? Aku benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, cil. Gajah menjulurkan belah lenya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih tuan gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Itu dia cerita tentang kancil dan gajah. Dengar baik-baik ya, meng. Jangan jadi seperti si kancil. Memangnya, si kancil kenapa, Nusa? Ih, kamu tidak dengarin cerita aku. Hei, iya, iya, Nusa. Kalau membalas perbuatan baik dari orang lain, jangan dengan kejahatan, bukan? Betul. Nah, itu dia cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, teman-teman. Dadah! Dadah! skal ada! Terima kasih telah menonton